Intro Di masa lalu, siapa sih yang menyangka kalau tim Nas Indonesia bisa sampai di titik seperti sekarang ini? Dulu Indonesia hanya dianggap tim kacangan ketika tampil di level Asia, namun sekarang situasinya berbeda di mana Skot Garuda mampu menunjukkan progres di bawah Asuhan Sintayong. Gak bisa dipungkiri upaya federasi tim kepelatihan pemain dan seluruh stakeholder tim Nas Indonesia menjadi kunci dari perkembangan pesat sekarang ini. Apalagi keadilan pemain keturunan berkualitas dalam Skot Garuda jelas menjadi titik kokohnya Indonesia sekarang. Karena hal ini, PSAC gini juga tengah mengebut proses naturalisasi dua pemain baru, yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Ketua PSAC, Ari Tohir, menegaskan proses naturalisasi kedua pemain itu dikebut supaya bisa main lebih cepat membela tim Nas Indonesia. Fakta semakin sulitnya persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi sebab dari proses tersebut. Perpindahan keluarga negara yang yang tengah dijalani oleh Hilgers dan Eliano ini menariknya disusul kabar bahwa ada satu nama yang disinyalir juga dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Media asal Belana Football Premier membocorkan geladang Royal Antop FC Jairo Di DeWalt dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Jika Jairo Di DeWalt pernah didatangkan oleh PSSI, tentunya ini menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air. Dalam pola 3-4-3 Rajikan Sintayong, Jairo Di DeWalt dapat membantu generja Tom Hai secara maksimal di lini sentral. Ya, ketika Tom Hai difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Di DeWalt dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Apalagi secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan lagi. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013-2014 dan sempat 7 tahun berkarir di Premier League bersama Crystal Palace. Satu lagi pemain klub Belgia ini juga sudah melempar kode di akun Instagramnya at Jairo Di DeWalt dengan menaruh bendera Indonesia di bio-nya. Menilai bocoran yang diungkap oleh media Belanda soal Ridewalt, sebenarnya mereka tengah memawancarai calon penyerang timnas Indonesia Angyar yakni Mauro Ziltra dalam podcast garapan Football Premier. Beberapa waktu lalu, Mauro Ziltra sendiri sudah mengonfirmasi terkait ketertarikannya membela tim Merah Putih. Ziltra merupakan pemain kelahiran Zendam Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek pihak ayahnya yang merupakan orang Bandung. Pemain muda perusahaan 19 tahun ini bahkan mengaku tidak sabar untuk segera membela tim nasi Indonesia karena melihat antusiasme supporter. Mauro mengatakan bermain untuk skuad Garuda merupakan salah satu mimpi masa kecilnya. Kehadiran Mauro dinilai cocok dengan kebutuhan pelatih tim nasi Indonesia Sintayong yang sedang mencari sosok striker. Meski belum berfoto atau bersalaman dengan ketua Ombak ASAC Riktori sebagai sinyal kuat proses naturalisasi tengah berlangsung, namun Mauro mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah memasuki tahap lebih lanjut. Nah, kehadiran beberapa pemain tadi tentu akan semakin memanaskan persaingan dalam tim Merah Putih. Hal ini tentu sangat wajar, tinggal bagaimana para pemain menunjukkan permainan terbaiknya demi mempertahankan tempatnya di dalam skuad. Sandiwol sebabkan telah mengaku siap untuk bersaing dengan pemain lain untuk memperbutkan posisi utama di tim nasi Indonesia. Apalagi di posisinya, Sintayong kerap menurunkan Kapten Asnawi Mahkualam dan kini ketambahan pemain anyar Eliano Reinders. Pemain milik klub KV Magellan itu bahkan memberikan sambutan baik kepada Eliano. Menurutnya, Eliano akan membuat dirinya dan Asnawi semakin termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik guna menguji posisi utama di dalam skuad Garuda. Lebih lanjut, Sandiwol menilai bahwa tim nasi Indonesia memang tengah membutuhkan kedalaman skuad. Semakin banyak pemain berkualitas di satu posisi, maka akan membuat skuad Garuda pun juga semakin kuat. Pemain berusia 29 tahun itu juga mengaku tak khawatir kehilangan tempatnya. Ia percaya Asnawi dan Eliano akan memberikan yang terbaik di lapangan untuk tim nasi Indonesia. Kepercayaan diri seperti ini memang patut dimiliki oleh setiap penggawa Garuda. Apalagi level tim nasi yang saat ini terus meningkat tentunya memerlukan pemain yang juga semakin berkualitas. Ya, menakjubkannya tim nasi Indonesia masuk dalam tiga besar wakil Asia yang mengalami peningkatan ranking FIFA tertinggi pada bulan September ini. Datang sebagai tim yang tak diunggulkan di ajang bergensi dunia ini. Skuad Garuda secara mengejutkan mampu menahan dua lawan kuat Asia, Arab Saudi, dan Australia. Dilansir dari Putih Ranking, hasil tersebut membuat tim nasi Indonesia secara total mendapatkan tambahan poin sebanyak 15,44 poin. Hal ini sekaligus menjadikan tim merah putih menempati peringkat ketiga negara Asia dengan capaian poin terbanyak selama bulan September. Brunei Darussalam menjadi negara dengan raihana poin terbanyak yang tercatat ketambahan 25,10 poin. Hal tersebut tak terlepas dari keberhasilan Brunei mengalahkan Makau dua kali berturut-turut yakni dengan skor 3-0 dan 1-0. Lalu, Uzbekistan menjadi negara dengan penambahan poin terbanyak kedua dengan mengantongi 15,64 poin tambahan setelah mengalahkan Korea Utara dengan skor 1-0 dan menahan imbang 0-0. Sementara itu, Brunei juga menjadi negara yang mengalami peningkatan ranking tertinggi yakni naik 7 peringkat ke urutan 183. Bahrain di posisi kedua dengan kenaikan 4 peringkat ke posisi 76. Sedangkan tim nasi Indonesia berada di urutan ketiga setelah naik 4 peringkat ke posisi 129. Peningkatan ranking ini menjadi bukti bahwa level squad Aswang Sintayong kini sama sekali tak main-main. Harapannya di laga berikutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu meraih hasil apik untuk kembali menambah poin di ranking FIFA dan mencapai target 100 besar FIFA. Terima kasih telah menonton!